yo halo para penghuni alam gaib balik lagi sama orewa pimpinan pocongan terse-antero perwibuan Indonesia ya kali ini gua mau ngasih info tentang game bernama trafai baca nyambang-bambang tra tribe9 ya itulah pokoknya ya langsung aja ke mana info lebih loncat loncat anjir lengkapnya putar intronya sejak kena keterlibatannya dengan pembuatan rangnopa fitri killing harmony Kazutaka Kodaka yang merupakan salah satu kreator inti dibalik Fransis tersebut kini sudah membangun developer barunya yang kini diberi nama Tokyo games tentu saja dengan bantuan Pak Jamal ya Jamal siapa anjir meskipun potensi untuk melihat game dan apa ini anjing bacanya dengan rompah baru terasa kecil ya tapi setidaknya bakat dibalik Fransis tersebut termasuk sang desainer karakter Rui Komatsu Zaki kini sudah bergabung dalam tim baru yang tengah mengerjakan proyek game yang sangat menarik Ike Ike Kimochi berjudul tribe9 sejak resmi diumumkan pada awal tahun abad yang lalu saat itu bini gue memang punya bini eh mantan gue hamil lagi akhirnya Tokyo game dan publisher Akatsuki mulai membagikan tes terbaru dari gamenya video testernya sendiri memperlihatkan cuplikan cutscan skripsi dengan desain artwork dua dimensi dari beberapa karakter yang identitasnya masih dirahasiakan seperti dia merahasiakan selingkuhannya seperti yang bisa diprediksi informasi lengkap dari game ini rencananya akan dibagikan pada ajang Tokyo game show 2021 atau lebih tepatnya pada sesi live streaming khusus di tanggal 30 September ya kemarin meski informasi mengenai game tersebut masih sangat sedikit kecuali ukuran rias gremory yang sangat banyak setidaknya ada sedikit gambaran yang kita dapat mengenai konsepnya ya jadi tribe9 sendiri terlihat berfokus pada tema olahraga baseball dalam tingkatan ekstrim mungkin tema baseball ini lebih diasosiaskan pada game bertarung di jalanan atau mungkin olahraga dengan aturan bebas apapun itu konsepnya sendiri sudah terbilang sangat menarik ya belum ada informasi kapan game yang satu ini akan rilis tapi nanti rencananya akan rilis pada quarter keempat 2021 ya berarti dendam lagi dong anjir ya jadi mungkin cukup sekian saja Terima kasih kalau sudah menyimak video ini sampai habis Thank you for matching kalau ada kelebihan silahkan dikembalikan kalau ada kekurangan silahkan tambahin sendiri sampai jumpa di next video